Intro Saya lanjutkan pertanyaan nomor 2 dari Ferry Saya baru belajar hijrah Tapi susah untuk istiqomah Bagaimana caranya agar saya bisa istiqomah? Nah ini ya pelan-pelan, sabar Namanya melaksanakan ibadah kepada Allah Itu kan ada ibadah yang dilakukan seumur hidup Ada ibadah yang sifatnya situasional Ada yang ibadah pakai syarat Ada yang ibadah tanpa syarat Semuanya harus dilakukan dengan perlahan-lahan Tapi yang paling penting adalah Memperkuat azam Memperkuat hati Memperkuat diri kita Supaya betul-betul bisa melaksanakan ibadah Karena memang kata Rasulullah Kul amantubillah sumastakim Kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya istiqomah Istiqomah itu apa sih? Terus menerus kita lakukan Gak boleh hari ini sholat, besok gak sholat Namanya gak terus menerus, gak istiqomah itu Yang namanya istiqomah, kontinyus Dan istiqomah itu kekuatannya luar biasa Dalam bahasa milenial disebutkan Kontinyus is power Istiqomah itu sebuah kekuatan Kekuatan yang ada dalam diri kita Jadi kalau kita lakukan ibadah kepada Allah itu dengan istiqomah Insya Allah yang kita dapatkan adalah Berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita tidak melanggar Bagaimana kalau yang baru mulai hijrah Ya pelan-pelan Satu pengalaman Ada teman mu'alaf Begitu ya Ketika dia mau belajar Dia istiqomah Dia belajar sholat Dia baca suratul fatiha Dengan tulisan dulu Di awal-awal Kemudian setelah dia hafal Dia mulai tinggalkan Dan sebagainya Boleh dilakukan Bahkan sekarang ada juga yang disebutkan Ketika orang mau melaksanakan ibadah sholat Sajadahnya itu Sajadahnya itu adalah tulisan fatiha Jadi ketika dia Wah, wakbar begitu Dia nulis Dia baca itu suratul fatiha Baik itu dalam bahasa Arab Ataupun dalam bahasa Indonesia Jadi intinya Istiqomah Bagaimana caranya agar Anda bisa melakukan itu Ya dengan sabar Jadikanlah sabar Itu sebagai pertolongan buat Anda Dan lakukan terus-menerus Jangan putus asa Tetap bergerak Tetap meningkatkan semangat Untuk melaksanakan perintah Allah SWT Itu dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih